Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insajember Berikut ini kita sudah sampai pada bab 6 aritematika sosial Nanti kita akan belajar di kegiatan 6.1 Memahami keuntungan dan kerugian Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe, klik like, subscribe, and share Kita menuju bukunya dulu Aritematika sosial Ini covernya Dalam kehidupan seri-hari kita tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritematika sosial Ini kegiatan ekonomi Dalam aritematika sosial ini akan membahas tentang kegiatan yang terkait dengan dunia perekonomian Antara lain ada penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga, pajak Ada bruto, neto, dan tara Dalam materi ini kalian akan diajak untuk menemukan dan memahami rumus terkait dengan aritematika sosial Diharapkan rumus tersebut tidak hanya sekedar dihafal Namun juga benar-benar dipahami Untuk lebih mudah memahami rumus-rumus yang nanti akan kalian temui Sebaiknya kalian membuka kembali pemahaman kalian tentang aljabar yang sudah disajikan di materi sebelumnya Setelah mempelajari materi itu diharapkan kalian memahami tentang aktivitas di sekitar kita dengan aritematika sosial Selain itu dengan memahami materi ini diharapkan kalian bisa mengambil keputusan yang bijak Jika sesuatu ketika dihadapkan pada suatu permasalahan terkait dengan aritematika sosial Kata kunci dari bab ini adalah keuntungan Kita membahas selain keuntungan kerugian, bunga, diskon, pajak, bruto, neto, dan tara Kompetensi dari selanjutnya adalah mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait dengan aritematika sosial Penjualan, pembelian, pemotongan, keuntungan, kerugian, bunga, tunggal, persentase, bruto, neto, tara Hal-hal penting yang bisa kalian dapatkan nanti Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritematika sosial Masalah penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga, tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara Untuk bunga yang tidak tunggal nanti dipelajari di materi berikutnya Mungkin kelas 9 Jadi ini kalian baca sendiri ya di buku Pak Ali menggunakan buku ini BSE revisi 2017 Jadi SMP MTS kelas 7 semester 2 Oke, kita kembali pada halaman kita tadi Halaman 7.3 kalau tidak salah tadi Oke Kita akan pelajari tentang keuntungan, kerugian, diskon Ini semua dari aritematika sosial Ada pajak, bruto, neto, dan tara ada bunga tunggal Selain bunga tunggal, sebenarnya ada bunga majemuk ya Belum kita pelajari di sini Kita, ini adalah salah satu toko ekonomi yang sangat berpengaruh di dunia Kalian baca sendiri ya Ini adalah David Ricardo Yang membawa Inggris lebih ke industri daripada perdagangan Kalian baca sendiri Kita langsung fokus saja pada memahami keuntungan dan kerugian Dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual-beli Baik sebagai penjual maupun membeli Sebagai penjual tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya Itu biasanya yang diinginkan ya Sedangkan sebagai seorang pembeli kalian tentu ingin memberi harga semurah-murahnya Dalam materi keuntungan dan kerugian ini Lebih dipandang dari sudut pandang penjual bukan pembeli Sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual Bukan keuntungan bagi pembeli ya Begitu juga kata rugi adalah kerugian bagi penjual Kapan kah seorang penjual dikatakan mengalami untung Kapan penjual dikatakan mengalami rugi Mari kita amati aktivitas jual-beli berikut Di sini Pak Subur tukang haji Bukan ya Pak Subur tukang bubur ayam Pak Subur seorang penjual bubur ayam di darah Jakarta Seperti biasa setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar dan belanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut Pak Subur menghabiskan uang 1 juta Dengan bahan baku tersebut Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam Yang dijual dengan harga 10 ribu per porsi Pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam Di sini yang dijual adalah 110 bubur ayam Yang jadi uangnya 110 ini 110 dikali 10 ribu tinggal nulnya ditambah Ya 1 juta 100 ini ya Jadi untung 100 ribu ya hari itu Pak Subur Pak Soso tukang bakso Pak Soso menjual bakso di darah Malang Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800 ribu untuk belanja bahan baku untuk membuat bakso Dengan bakso bahan baku tersebut Pak Soso mampu menjual Mampu membuat 120 porsi Harga 8 ribu per porsi Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso berjualan Sehingga bakso yang terjual hanya 90 porsi 90 kali 8 ribu Ya 8 kali 9 adalah 72 72 hanya dapat 720 ribu ya Jadi rugi hari itu Pak Soso Ya sekarang Pak Sarto tukang sate Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura Setiap hari Pak Sarto menghabiskan 700 ribu rupiah untuk membeli bahan baku Untuk membuat sate Dengan bahan baku tersebut Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi Dengan harga 10 ribu Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto Biasa berjualan sehingga sate laku hanya 70 70 kali 10 ribu adalah 70 ribu Jadi Pak Sarto impas Kalau impas jualan seperti ini pada intinya ya rugi sebenarnya dia ya Rugi tenaga Jadi ini secara keuangan secara nominal dia itu impas Tidak untung tidak rugi Ya dari ketika aktivitas jual beli tersebut Mari kita amati satu persatu Ya jadi tadi sudah kita bahas ya Ini akan untung 100 ribu Pak Soso tadi akan rugi 80 ribu ya Karena hanya dapat uang 720 ribu Padahal pengeluarannya adalah 800 ribu Sedangkan Pak Sarto tukang sate Keuntungannya 0 Pada kasus ini Pak Sarto tidak mendapat untung maupun rugi Dalam kata lain Pak Sarto hari ini impas atau balik modal Jadi ya rugi pada intinya ya Jadi rugi tenaga saja Tidak rugi uang ya Impas Catatan dalam kasus ini kata untung rugi maupun impas digunakan untuk menyatakan selisih pendapatan terhadap pengeluaran proses jual beli Hal lain misalnya waktu tenaga pikiran dan lain-lain yang sifatnya non materi diabaikan Ingat ya Jadi kerugian tenaga itu diabaikan Secara ringkas ketiga kasus tersebut disajikan dalam tabel berikut ini Ya Jadi Pemasukannya 100 ribu Pengeluarannya Pak Subur tadi 1 juta Jadi Pemasukan dikurangi pengeluaran adalah 100 ribu Berarti untung Untuk Pak Soso Ya Yang jual bakso Pemasukan dapat uangnya 720 ribu Yang dikeluarkan adalah 800 ribu Berarti itu rugi 80 ribu Ya Kalau dikeluarkan kan minus ini Kalau Pak Sate Ya Pak Sate Pak Sarto tukang sate Ya pemasukannya 700 ribu Yang dikeluarkan 700 ribu Jadi Keuntungannya 0 Atau impas Ini disebut juga dengan balik modal Kita lanjutkan Ayo kita menanya Ajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang kalian amati Sebaiknya pertanyaan yang kalian ajukan Membuat kalian ingin tahu lebih banyak tentang topik yang sedang dipelajari Dari ketika cerita tersebut Kita mengenal kondisi untung Rugi maupun impas Untung kalau yang dijual Pendapatannya lebih besar daripada yang dikeluarkan Rugi kalau pendapatannya lebih kecil dari yang Yang dikeluarkan ya Jadi yang hasil penjualan lebih kecil dari Pembelian bahan-bahan ya Kalau impas sama besar ya Oke Disini ada cerita Dari cerita tersebut mungkin masih ada hal yang ingin diketahui misalnya Berapa persen keuntungan Berapa persen kerugian Atau hal lain yang ingin kalian ketahui terkait materi ini Silahkan mengajukan pertanyaan Bisa pada disini kolom pertanyaan komen atau di guru Di kelas ya di guru kalian Ayo kita menggali informasi disini persentase keuntungan Persentase keuntungan kita digunakan Untuk mengetahui persentase keuntungan Suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan Ya PU Persentase keuntungan adalah Harga beli HB harga beli HJ itu harga jual Ya jadi Untung itu Harga jual dikurangi harga beli Jadi persentase keuntungan pada intinya Untung dibagi harga beli x 100% Ya Contohnya Pak Dedy membeli suatu motor bekas Dengan harga 4 juta Dalam waktu satu minggu Motor sebut dijual dengan Harga 4 juta 200 ribu Tentukan persentase keuntungan Pak Dedy Ya Ini langsung saja Untungnya harga jual dikurangi harga beli Ya Jualnya adalah 4 juta 200 Ya Belinya cuma 4 juta Untungnya adalah 200 Jadi persentase keuntungan Adalah untungnya tadi Dibagi harga beli Dikali 100% Untungnya adalah 200 ribu Belinya 4 juta Dikali kan 100% Tinggal Menjadi 5% Jadi persentase keuntungan Oleh Pak Dedy adalah 5% Alternatif penyelesaian 2 Pada alternatif 2 ini Kita tidak perlu menentukan Keuntungannya lebih dahulu Namun dengan menggunakan Perbandingan antara Jual dengan Beli Persentase beli Persentase Banding persentase jual Persentase beli itu 100% Ya Jadi beli itu adalah harga 100% dari barang Ya Persentase jual adalah untung Dibagi beli Ya Jadi Kalau ini persentasenya adalah 100% Ini Adalah 105% Dari sini dapat menentukan Harga jual adalah 105% dari harga beli Ya Persentase jual Ya Persentase jual ini Persentase jual ini Seharusnya Bukan diisi 200% Ini harga jual Persentase jual ini ya Jualnya berapa Ya Kalau yang mendapatkan 105% Ini Di sini 4.200.000 seharusnya Ini salah ketik ya Seharusnya yang kotak biru ini 4.200.000 Sehingga didapatkannya adalah 105% Ya Dari sini dapat kita menentukan Harga jual adalah 105% dari harga beli Dengan kata lain Persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedy Adalah 105 Dikurangi 100 Yaitu 5% Alternatif kedua ini Lebih enak alternatif pertama Menurut Pak Ali Ya Tapi kalau kalian suka Alternatif kedua ya Silahkan Contoh berikutnya Pak Dedy membeli motor bekas Dengan harga 4.000.000 Dalam waktu 1 minggu Motor tersebut dijual dengan harga 105 Dari harga beli Berarti untungnya adalah 5% Ya Jadi Alternatif pertama Dalam menentukan harga jual Harga jual adalah 105 Dikali 4 juta Berarti 4.200.000 Keuntungannya adalah 4.200.000 Kurangi 4 juta Yaitu 200% Jadi keuntungannya adalah 200% Kalau ini lebih cepat Ya Untuk mengerjakannya Jadi langsung Persentase dari Keuntungannya Ditambahi 100% Dikalikan harga beli Ini adalah harga jualnya Kalau persentase jual diketahui Alternatif kedua Yang tidak perlu menentukan harga jual lebih dahulu Tetapi dengan menentukan persentase keuntungan Misalnya persentase modal atau harga beli HP adalah 100% Dikali persentase keuntungan Harga jual Persentase harga jual Dikurangi persentase harga beli adalah 5% Keuntungannya adalah 5% Kali 4 juta Yaitu 200.000 Ya Jadi alternatif ini boleh juga kalian lakukan Kalau persentase kerugian Intinya adalah Harga beli Dikurangi harga jual Dikali 100% Ya Ini adalah persentase kerugian Jadi Bedanya disini Ini kita pakai rugi Kalau persentase keuntungan disini pakai untung Dibaginya sama-sama harga beli Dikalikan 100% Jadi ini Rumus yang sama dengan sebelumnya Ini adalah contoh Pak Rudy Membelinya adalah 4 juta Ya Jualnya cuma 3.800.000 Berapa kerugian Persentasenya Jadi Ruginya adalah Jual Dikurangi beli ya Jadi ruginya adalah 2 juta 200.000 seharusnya ya Oh 40 juta Dikurangi 38 juta Oke ruginya adalah 2 juta Ya Ruginya dibagi harga beli Kali 100% Inilah persentase rugi Ya Jadi Persentase rugi adalah Rugi dibagi harga beli Itu yang paling penting ya Jadi ruginya 2 juta Harga belinya 40 juta kali 100% Yaitu 5% Alternatif 2 Pada alternatif jawaban ini Kita tidak perlu menentukan kerugiannya Terlebih dahulu namun Dengan menggunakan perbandingan Antara harga jual dan harga beli Persentase harga beli Dikurangi persentase harga jual Ya Ini kok Disini kurangi Disini banding Harusnya disini bukan dikurangi ya Dibanding juga ya Jadi persentase harga beli adalah 100% Persentase harga jual adalah Dijualnya berapa Dibagi dibelinya berapa Ya ternyata Ini dapat 100% Ini cuma 95% Ya maka Kerugianya adalah selisihnya Yaitu 5% Contoh lagi Parudu membeli sepetak tanah Harga 40 juta Karena terkendala masalah keluarga Pada ini terpaksa menjual tanah serbut Dengan menanggung kerugian 5% Tentukan harga jualnya Ya Ruginya 5% Langsung aja 5% Dikali 40 juta Jadi ruginya adalah 2 juta Sehingga harga jualnya adalah 40 juta Dikurangi 2 juta Yaitu 38 juta Jadi harga jual tanah Pak Rudi Adalah 38 juta Ya alternatif 2 kita Dengan Mencari persentase kerugianya dulu Jadi harga jual Dikurangi harga beli Ya ini tinggal 95% Jadi harga jual Sebenarnya Di sini Bukan dikurangi harga beli ya Dikurangi rugi Ya Persentase harga jual adalah Harga jual Ini ada yang clear Ini harga belinya yang 100% Harga jualnya Ini kan rugi ya Jadi selisih kerugianya berapa Harga jualnya berapa Dari pembelian Gitu aja ya Karena rugi 50% Harga jualnya tinggal 95% Gitu aja ya Jadi Harga jual Dikurangi Rugi Bukan harga beli ini Ya Jadi persentase kerugian Persentase kerugiannya adalah 5% ini Ya Jadi ini salah ketik ya Jadi Persentase harga jualnya adalah 95% x 40 juta Yaitu 38 juta langsung ini ya Kalau kita Ini Ayo kita menalar Nah ini Saya lakukan lebih pelan-pelan Ya Di sini Oke Kita akan Baca dulu soalnya Ayo kita menalar Jika harga beli Menyatakan harga beli suatu barang Oleh penjual modal Sedangkan harga jual Menancarkan harga jual Suatu barang oleh penjual Pada kondisi berikut Manakah yang menyatakan Kondisi untung Rugi atau impas Kalau dijualnya Lebih kecil Dari harga beli Ya Dijualnya lebih murah Daripada belinya Berarti rugi Kalau harga jualnya Lebih besar Dari harga beli Artinya Dia menjual Lebih besar Dari saat dia memberi Berarti dia untung Ya Kalau harga jual Sama dengan harga beli Ini impas Oke Kita akan scroll Untuk mengerjakan 2-4 Perhatikan cerita berikut Ini adalah sebuah Perusahaan handphone Nokia Untuk menjelaskan Ngerjakan 1-4 Data berikut ya Perusahaan Handphone Nokia Memproduksi 3 jenis HP Dengan merek Alpha, Beta, dan Gamma Berikut ini disajikan Tabel biaya produksi Penjualan HP tersebut Ya Jadi disini Alpha Produksinya 800 ribu Dijual 1 juta Beta 900 ribu Dijual 120 ribu Dan Gamma 1 juta Dijual 1 juta 350 ribu Dari data tersebut Tentukan HP mana Yang mempunyai Keuntungan terbesar Keuntungan terbesar Tinggal Mengurangkan Ya Jadi Kalau ini Untuk yang Alpha Yang Alpha Keuntungan dari Alpha Adalah 1 juta 100 ribu Dikurangi 800 ribu Ya Ini Sama dengan 1 juta 100 Kurangi 800 300 ribu Ini keuntungan Dari Alpha Keuntungan Beta Untung dari Beta Langsung saja ya 1 juta 200 Dikurangi 900 Jadi ini adalah 300 ribu juga Jadi sama Kalau untuk Untung Gamma Ya Ini Untung Gamma Adalah 1 juta 350 ribu Dikurangi 1 juta Yaitu 350 ribu Jadi Keuntungan terbesar Ada pada Merk Gamma Oke Sedangkan Alpha Dan Beta Keuntungannya sama Ya Jika HP tersebut Sama-sama laku di pasaran Kalian ingin menjual HP Merk apa Jelaskan Kalau sama-sama laku Kalau saya Kita ya Sebagai penjual Kita lebih baik Menjual Gamma Ya Dari data tersebut HP mana Yang mempunyai Nilai persentase Keuntungan terkecil Ya Jadi Belum dihitung tadi Persentase keuntungan terkecil Jadi Ini akan saya kerjakan Pakai Merah Persentase keuntungan kecil Untuk Handphone Alpha Persentase untung Untungnya adalah 300 ribu Ya Untungnya 300 ribu Berarti 300 ribu 300 ribu Dibagi 110 ribu 110 Bukan harga jualnya Harga belinya ya Harga produksinya 800 ribu 800 ribu Kali 100% Nah Ini nulnya Tribunya dicoret Dicoret Nulnya 2 Dicoret Ini dicoret Tinggal 300 bagi 8 Kita pakai Kak Klotor Biar cepat 300 bagi 8 Sama dengan 37,5% Ini adalah 37,5% Ini Persentase keuntungan Alpha Untuk Merah Beta Persentase keuntungannya adalah Untungnya tadi 300 ribu 300 ribu Dibagi 900 ribu 900 ribu Ya Dikali 100% 100% Ini 100 dengan 100 nya dicoret 300 dengan 300 ini Kita coret Tinggal 300 bagi 9 Atau 100 dibagi 3 33,3% 33,3% Ya Sekarang yang Gamma Ini Saya hitung disini aja Untuk yang Gamma Ya Untuk keuntungan yang Gamma Ini Persentase untung dari Gamma ya Jadi Persentase untung Ya Disini saya tulis Persentase untung Dan ini Persentase untung Dari Gamma Untungannya 350 ribu 350 ribu Dibagi Produksinya adalah 1 juta 1 juta Ya Dikali 100% Ya Ini ribunya dicoret Ribunya Ini nolnya 2 Ini dicoret 2 Ini 1 Ini coret 1 Ya Tinggal 35 35% Dari sini Jelas Alpha Ternyata Persentase untungnya Paling besar Wah Ini Jadi kita Karena alpha Persentase untungnya besar Dengan modal yang kita miliki Ya Jika HP tersebut Sama-sama laku Di pasaran Ya Kalian ingin menjual HP merek apa Jelaskan Ya Ternyata Setelah kita tahu Persentasenya Merek alpha Lebih menarik ya Jadi Kita jual Merek alpha saja Ya Dengan modal yang kita miliki Kita akan mendapat keuntungan Paling besar Karena memang Persentase dari keuntungannya Paling besar Ya Walaupun ini untungnya besar Tapi modalnya juga Besar Untuk yang gamma ini Nah Sebagai penjual Itu yang kita lakukan Ya Diketahui Harga beli Adalah 100 juta Harga jual Adalah 187 juta Tentukan perbandingan Antara Persentase jual Dengan persentase beli Dengan persentase Untung Ya Kalau Diketahui Harga beli Ini pasti 100% Diketahui harga beli Ini pasti 100% Ya 100% Ya Jadi perbandingan Antara harga jual Harga beli Harga beli pasti 100% 100% Ya Kalau harga jual Dijualnya adalah Di sini 10 juta 800 ribu Jadi untuk Persentase jual Kita tinggal Bagi 10 juta 800 ribu Ya Dibagi dengan 10 juta 10 juta Kali 100% Ya Jadi ini adalah Nolnya kita coret Nolnya kita coret 3 Ya Ini kita Berapa ini 1, 2, 3, 4 Ini juga dicoret 1, 2, 3, 4 Berarti 108 Ya Tinggal 108% Ini adalah Di sini Harga jualnya 108% Kalau keuntungan Untungnya kan 800 Persentase untungnya Kita hitung Persentase untung Adalah 800 Ya Dibagi Harga belinya Adalah 1 juta Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kali Ini 800 ribu Ya Ini kali 100% Ya Jadi ini nolnya Dicoret 3 Dicoret 3 Kemudian ini 2 Di sini 2 Di sini 1 Di sini 1 80% 80% Ya Karena untungnya 800 ribu Ya Dari 10 juta Kelihatan 80% Kok besar sekali Ya 800 ribu Coba kita Hitung lagi Kalau memang Besar ya Tidak apa-apa Ini nolnya Saya core 3 Saya core 3 Di sini saya core 2 Di sini saya core 2 Di sini 1 Di sini 1 Memang 80% Untungnya ya Oke 80% Ini Keuntungannya 80% Oke Seharusnya bukan 80% 8% Harusnya ya Bentar 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 8 Oh ini belinya 10 juta Baginya keliru Pak Ali Ini 10 juta Ini nolnya Kurang 1 Makanya Ini bukan 1 juta 10 Juta Jadi nolnya Dicoret lagi 1 Harusnya 8% Nah ini wajar Ya 8% Ini tadi saya kesalahan Karena saya masukkan 1 juta Bukan 10 juta Ya Jadi Ini 8% Kita akan jawab Sekarang Ayo kita berlatih 6.1 Oke Kita mulai Nomor 1 Tentukan kondisi berikut Menunjukkan kondisi untung Rugi Atau impas Serta tentukan Besarnya untung Rugi Dari pengeluaran Dan pemasukan Berikut Ya Jadi ini Kita disuruh menentukan Untung rugi Atau impas Kalau untung Untungnya berapa Ya Jadi Ini pemasukan 1 juta Pengeluaran Pemasukan berarti Jual ya Jadi harga jual Ini pengeluaran Ini adalah Harga beli Ya Jadi untung Rugi Atau impas Nah ini jual 100 Belinya adalah 900 Berarti untung Ya Untung Berapa Untung 1 juta Dikurangi 900 Adalah untung 100 ribu Ya 100 ribu Terus kemudian Ya ini Saya kasih garis Itu aja ya Ini Pemasukan 1 juta Dijualnya Pengeluaran 200 ribu Berarti rugi Ruginya berapa 1 juta Kurangi 200 ribu Ya Jadi minus 200 ribu Itu kan rugi Atau ruginya 1 juta 200 Kurangi pengeluaran Ya Intinya ruginya 200 ribu Selisihnya Kalau ini jelas Impas Ya Karena harganya besar Untung rugi Impas Ya nol Berarti ya Kalau ini Jelas Ya Pemasukan 1 juta 500 Padahal sudah mengeluarkan uang 50 ribu Berarti rugi Ruginya berapa 50 ribu Ya Kalau ini Pengeluaran 800 ribu Tapi masukannya 1 juta Berarti Untung 200 ribu Mudah Ini ya Kita lanjutkan Saja Di bawahnya Seorang pengusaha Mengeluarkan Uang 1 juta Untuk menjalankan Usahanya Jika pada hari itu Yang menanggung Rugi Sebesar 250 ribu Maka Besarnya pendapatan Yang didapatkan Jadi Rugi Ini adalah Harga Beli Dikurangi Harga Jual Karena Harga Belinya Lebih besar Dari Harga Jual Jadi Ruginya Berapa Harga Beli Ruginya 250 ribu Yang ditanyakan Adalah Maka pendapatan Pendapatan Berarti kan Harga Jual Harga Jual Ini Jadi Untuk Menentukan Harga Jual Ini Saya pindah Ruas Harga Jual ke Kiri R nya Ke Kanan Berarti Harga Jual Minus Dipindah Ruas Jadi plus Plus Dipindah Ruas Jadi minus Harga Beli Dikurangi R Ini Kenapa Kalian Harus Paham Aljabar Sebenarnya Bukan Dipindah Proses Dari Sini Sama-sama Ditambah Harga Jual Kemudian Sama-sama Dikurangi Rugi Sudah Kita Bahas Di Aljabar Waktu Itu Kita Jadi Gunakan Kata Singkatnya Jadi Ini Dipindah Dipindah Itu Lebih Memudahkan Sehingga Pendapatan Yang didapatkan Pada hari itu Pendapatan Berarti harga jual Harga jual Sama dengan Harga belinya Adalah 1 juta Dikurangi Ruginya Adalah 250 250 Berarti Harga jualnya Cuma 750 Oke Ini Kalau Uang Biasakan Ada RP Koma 00 Ya Itu Kebiasaan Kita Dalam Menulis Uang Sekarang Ini Akan Saya Kerjakan Pake Warna Biru Nomor Tiga Seorang Pedagang Sayuran Mengeluarkan Uang 1 juta 500 Untuk Menjalankan Usahanya Jika pada Hari itu Didapatkan Keuntungan Sebesar 200 Rp Marka Besarnya Pendapatan Yang Didapatkan Pendapatan Ini berarti Harga Jual Berarti Ini Mengeluarkan Ini harga Beli Ya Jadi Kita Seperti itu Menyimpulkannya Untung Adalah Saat Harga Jual Dikurangi Harga Beli Ini Bernilai Positif Ya Jadi Yang ditanya Besarnya Pendapatan Pendapatan Berarti Adalah Harga Jualnya Maka Ini Dipindah Ruas Untung Ya Ditambah Harga Beli Ya Sama Dengan Harga Jual Ya Jadi Harga Jualnya Adalah Ya Harga Belinya Berapa Ditambah Untungnya Berapa Kan Seperti itu Ya Logikanya Sederannya saja Jadi Harga Belinya Adalah 1.500.000 1.500.000 Ya Ditambah 200.000 Ini Adalah 1.700.000 Oke Dikasih RP ya Koma 0.0 Untuk Uang Sekarang Nomor Empat Seorang Penjual Kerupuk Mengeluarkan Modal Ini Harga Beli Modal Itu ya Untuk Menjalankan Usahanya Ya Matok Harga Kerupuknya Adalah 6.000 Ya Per Bungkus Jika ia merencanakan Ingin mendapatkan Keuntungan 200.000 Dari Usaha Kerupuknya Maka Berapa Kemasan Kerupuk Minimal Yang Ia harus Buat Kita Ingin Dapatkan Harga Jualnya Dulu Harga Jual Adalah Harga Beli Tambah Untung Ya Harga Jual Sama Harga Belinya Adalah 1.000.000 Inginkan Untung 200.000 Jadi Adalah 1.200.000 Ini Harga Jualnya Padahal Dia Menjual Adalah 6.000 Per Bungkus Jadi Banyaknya Bungkus Atau Kemasan Kerupuk Adalah Ini Harga Jualnya 1.200.000 Dibagi Harga Tiap Bungkusnya Yaitu 6.000 Ini Ribunya Bisa Kita Coret 12 Bagian 6 Ada 2 Maka Banyaknya Bungkus Adalah 200 200 Bungkus Bungkus Kita Lanjutkan Sekarang Nomor 5 Seorang Menjual Bakso Mengeluarkan Modal Ini Harga Beli Kalau Modal Untuk Menjalankan Usahanya Mematok Harga Bakso Adalah 800 Per Porsi Ini Harga Ia Merencanakan Ingin Mendapatkan Keuntungan Minimal 250 Dari Jualan Tersebut Maka Berapa Porsi Minimal Yang Harus Dibuat Jadi Harga Jual Harga Jual Ini Harus Lebih Besar Dari Harga Beli Tambah Untung Ya Berarti Harga Jual Ini Harus Lebih Besar Dari Harga Belinya Berapa Harga Belinya 1 Juta Untungnya Adalah 250 Berarti Minimal Jadi Kita Pakai Bukan Sama Dengan Tapi Lebih Besar Harga Belinya 1 Juta Untungnya Adalah 250 Ribu Berarti Harga Jual Ini Harus Lebih Besar Daripada 1 Juta 200 Ribu 1 Juta 250 Ribu Maka Berapa Porsi Minimal Jadi Porsi Adalah Harga Jualnya 1 Juta 250 Ribu Dibagi 8 Ribu 8 Ini Ribunya Dicoret 1250 Bagi 8 Biar Cepat Saya Pakai Kalkulator Raja 1250 Dibagi 8 Ini Sama Dengan 156 25 Lagi 1250 20 Dibagi 8 Sama Dengan 156 25 156 25 Ya Tidak Pas 156 25 Dibulatkannya Ke atas Jangan ke bawah Berarti Dibulatkannya Mengenai ini ada Lebih besar Maka Berapa Porsi Minimal Yang harus Dibuat Minimal Ini bukan 156 Kalau 156 Kurang Ya Dibulatkan Ke atas 157 Pembulatannya Ke atas Porsi Porsi Oke Sekarang Kita akan Kerjakan Nomor 6 Wah Nomor 6 Ini Saya kasih Space sedikit Biar Ada tempat Untuk Mengerjakan Ya Oke Nomor 7 Saya Geser ke bawah Oke Kita Nah Kalau gini kan Enak Ngerjakannya Nomor 6 Ya Seorang penjual Sate Mengeluarkan Modal 8 Ini Saya Kerjakan Pakai Merah Saja Karena Mepet Dengan Yang Atas Jadi 900 Ribu Ini Penjual Sate Mengeluarkan Modal Modal Itu adalah Harga Beli Ini Harga Beli Untuk Menjalankan Usahanya Dia Mematok Harga Satenya Ini Adalah Harga Sate 9000 Per Porsi Jika Ia Merencanakan Mendapatkan Untungan Dari Penjualannya Tersebut Maka Berapa Porsi Minimal Yang Harus Dibuat Ya Jika Ia Merencanakan Ingin Mendapatkan Keuntungan Keuntungannya Berapa Tidak Jelas Ya Jadi Berapa Porsi Minimal Jadi Langsung Saja Berapa Porsi Minimal Adalah Modalnya Ini 900 Ribu Asal Untung Aja Ya Jadi Asal Untung Berarti 900 Ribu 900 Ribu Dibagi Porsinya Adalah 9000 9000 Ya Ini Nolnya Dicara 3 3 Berarti Ini Ini 100 Kalau Penjual Sate Ini Apa Membuat 100 Porsi Maka Dia Akan Impas Dia Akan Impas Impas Jadi Minimal Agar untung Minimal Agar Untung Untung Adalah Membuat 101 Porsi Untungnya Nanti Akan 9000 Ini Keuntungannya Kalau Dia Membuat 102 Akan Untung 18000 Dan Seterusnya Disini Yang Ditanyakan Adalah Porsi Minimal Jadi Porsi Minimal Adalah 101 Porsi Kita Lanjutkan Nomor 7 Untuk Ngerjakan Nomor 7 Nomor 8 Saya Geser Ke Bawah Ini Tadi Belum Saya Kasih Space Untuk Mengerjakan Misalnya Kita Geser Ke Bawah Disini Oke Kita Kembalikan Disini Nomor 7 Saya Kerjakan Pakai Warna Biru Lagi Sekarang Nomor 7 Seorang Penjual Soto Mengeluarkan Modal Ini Hargalah Harga Beli Berarti Modal Untuk Menjalankan Usahanya Diam Atau Harga Sotonya Adalah 10 Ini Harga Ini Bukan Harga Jual Ini Harga Jual Proporsi Harga Jual Proporsi Bukan Harga Jual Total Bukan Pendapatan Total Jika Hari Ini Mendapatkan Keuntungan Sebesar 250 Berapa Porsi Soto Yang Berhasil Dijual Jadi Di sini 10.000 Proporsi Berarti Berhasil Menjual Kita Harga Jualnya Adalah Harga Beli Tambah Untung Harga Jualnya Adalah Harga Belinya 900.000 Ditambah Untungnya Adalah 250.000 Berarti Ini Akan Menjadi 900 Tambah 250 0 0 0 Ini 0 5 Tambah 0 Adalah 5 9 Tambah 2 Adalah 11 1.150.000 Ini Adalah Harga Jualnya Atau Bukan Harga Jual Sebenarnya Pendapatan Di sini Harga Jual Ini Saya Pakai Simbol Untuk Pendapatan Total Pemasukan Bukan Pendapatan Total Seorang Menjal Soto Mengeluarkan Modal Sebesar 900.000 Untuk Menjalankan Usahanya Dia Matok Harga Sotonya Adalah 10.000 Per Porsi Jika Hari Itu Yang Mendapatkan Untungan 250.000 Berapa Porsi Soto Yang Berhasil Dijual Kita Nyari N Berarti N Sama Dengan Tinggal Dia Dapat Uangnya Berapa Dapat Uangnya Adalah 1.150.000 Ya Dibagi Dengan Banyaknya Harga Per Porsi Adalah 10.000 Jadi Ini Nolnya Kita Coret 3 Coret 3 Coret 1 Coret 1 Berarti Dia Menjual 115 Porsi Jadi Sekali Harga Jual Ini Simbol Haji Ini Saya Pakai Sebagai Simbol Pendapatan Pemasukan Ini Modal Sebenarnya Kita Bisa Gunakan Rumus Segini Juga Sebenarnya Untuk Berikutnya Mungkin Saya Pakai Rumus Ini Juga Tidak Apa Jadi Ini Pemasukan Sama Dengan Modal Ditambah Jual Itu Juga Tidak Masalah Pemasukan Itu Modal Pemasukan Modal Tambah Jual Jualnya Tambah Untung Kok Jual Salah Pemasukan Adalah Modal Tambah Untung Oke Kita Akan Kerjakan Nomor 8 Sekarang Nomor 8 Seorang Penjual Nasi Goreng Mengeluarkan Modal Saya Simpulkan M Sekarang Jadi Simpul Tidak Masalah Yang penting Kalian Paham Konsepnya Seorang Penjual Nasi Goreng Mengeluarkan Biar Kata Modal M Enak Seorang Penjual Nasi Goreng Mengeluarkan Modal M Adalah 800 Ribu Untuk Menjalankan Usahanya Dia Mematuh Harga Nasi Goreng Ini Saya Pakai Sebagai Harga Harga Jualnya Adalah Harga Jika Pada Suatu Hari Menanggung Kerugian Sebesar Ini Adalah Rugi Rp 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 Berapa Porsi Nasi Goreng Yang Berhasil Dijual Berarti Ruginya Berapa Rugi Adalah Rp 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 Berarti Yang Maka Berapa Porsi Porsi Ini Dihitung Dari Pendapatan Pendapatan Ini Kan Sama Dengan Modal Dikurangi Rugi Modalnya Berapa Ruginya Berapa Itulah Pendapatan Dia Jadi Rumusnya Sama Saja Pendapatannya Uang yang Masuk Berhasil Dia Kantongi Berapa Pendapatan Sama Dengan Modalnya Adalah 800 Ribu Ruginya Adalah 160 Ribu Dikurangi 160 Ribu Maka Penjualannya Adalah 800 Dikurangi 160 Ribu 0 0 0 Di sini 800 Dikurangi 160 Ini 0 Ini kan Jadi 10 Ini Jadi 7 10 Dikurangi 6 Adalah 4 7 Dikurangi 1 Adalah 6 6 6 40 Jadi Banyaknya Porsi Adalah 6 40 Ribu Jadi Pendapatan Dia Dibagi Nasi Gorengnya 8 Ribu Ini Nolnya Corek 3 64 Bagi 8 Adalah 8 Jadi Dia Cuman Menjual 8 Porsi Ya Wajar ya Jadi Saya Lihat lagi 640 Ribu Ini Ribu Ini 80 Porsi Seharusnya Kurang 0 1 6 40 Ribu Ini Bagi 8 Ribu Ribunya Dicorek Dengan Ribunya 6 640 640 Bagi 8 Adalah 80 80 Porsi Oke Kadang-kadang Kalau kita Kurang Pas Itu Tidak Wajar Hasilnya Sekarang Kita Akan Kerjakan Nomor Berikutnya Ya Kita Geser Dulu Oke Nomor 10 Sekarang Oke Nomor 10 Kita Kerjakan Pak Romi Adalah Seorang Pengusaha Penjualan Telur Asin Setiap Hari Pak Romi Membeli 500 Budir Telur Telur Asin Dari Petani Telur Asin Dengan Harga 1200 Berarti Modalnya Adalah 1200 Dikalikan 500 Budir Telur Ya Yaitu 12 x 5 Itu 60 Nolnya Ditambah Berapa Ini 1234 1234 Berarti Modalnya Yang Dikeluarkan Adalah 600 Ribu Ya Jika Ongkos Perjalanan Ongkos Perjalanan Ya Ongkos Perjalanan Ini Ini Termasuk Dalam Modal Juga Ya Adalah 20 Ribu 20 Ribu Nah Ini Kurang Geser Ongkos Perjalanan Itu Masuk Modal 20 Ribu Berarti Total Modalnya Sekarang Adalah Berapa 620 Ya 620 Ribu Diitung Sebagai Biaya Operasional Ya Tentukan Harga Jual Telur Asin Pak Rony Agar Untung Ya Agar Untung Minimal Dijual Berapa Jadi Dia Modalnya 620 Ribu Ya Padahal Ini Tentukan Harga Jual Telur Asin Pak Rony Agar Untuk Mungkin Harga Jual Per Butir Ya Per Butir Jadi Harga Jual Per Butir Per Butir Ini Adalah 620 Ribu Ini Kita Bagi 500 500 Ya Ini Dicoret Ini Harganya Berapa Tadi 500 Ya 500 Nah Dicoret Nolnya 2 Sekarang 6200 Dibagi 5 Biar Cepat Pakai Kalkulator Saja Biar Tidak Ada Kesalahan Juga 620 Nolnya 2 6200 6200 Dibagi 5 Dibagi 5 1240 1240 Kita Lihat Lagi 1240 Oke Jadi Harganya Adalah 1200 Ya Kalau Dijual 1240 Ya Ini Impas Ya Ini Impas Jadi Tentukan Harga Jual Telur Pak Asin Agar Untung Ya Agar Untung Harus Harga Jual Harus Lebih Besar Daripada 1240 Misalnya Kita Jual 1500 Ya Jadi Akan Untung Nanti Kalau Kurang Dari 1240 1200 1200 Tetap Dijual Rugi 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 Ongkosnya Ini Ya Oke Nomor 11 Sekarang Seorang Penjual Nasi Mengeluarkan Modal Ya Total Pengeluaran Saya lebih Suka Pake Istilah Modal Ya Seorang Penjual Nasi Mengeluarkan Ini adalah Modalnya Untuk Menjalankan Usahanya Jika pada hari itu Yang menanggung Kerugian Ya Sebesar 150 ribu Ini adalah Rugi Maka Besarnya Pendapatan Yang didapat Pada hari itu Adalah Jadi Pendapatan Ini adalah Modal awal Dikurangi Kerugian Modal awalnya Adalah 2.750.000 Ya Ruginya Adalah 150.000 Ya Langsung Kita Ini 0 Berarti Ini 6 2.600.000 Ya Berapa Besar Pendapatannya Ini dikasih RP Dan ini 0.00 Oke Kita lanjutkan Lagi Nomor 12 Jika X Menyatakan Besaran Modal Usaha Yang dikeluarkan Jadi X adalah Modalnya Dan Y Adalah Menyatakan Besarnya Pemasukan Ini Pemasukan Ya Yang didapatkan Tentukan Hubungan Antara X Dan Y Pada Setiap Kondisi Berikut Dengan Menggunakan Tanda Hubung Jika Modal Atau X Ini Disebut Rugi Adalah Jika Lebih Kecil Daripada Lebih Besar Daripada Penjualan Ya Jika Modal Lebih Besar Daripada Penjualan Uang Yang kita Keluarkan Dan Uang Yang kita Dapatkan Lebih Banyak Dikeluarkan Maka Kita Rugi Ya Jika X Lebih Kecil Daripada Keuntungan Kita Jadi Yang kita Keluarkan Lebih Kecil Dari Yang kita Dapatkan Artinya Kita Untung Ya Jika X Sama Dengan Y Modal Yang kita Keluarkan Dengan Uang Yang kita Dapatkan Sama Maka Kita Impas Ya Tidak Untung Tidak Rugi Baik Ini Adalah Pembahasan Kita Oh Ini Masih Ada Yang Kurang Nomor Sembilan Untung Saja Ini Tadi Kelihatan Maaf Nomor Sembilan Belum Ya Sekarang Nomor Sembilan Adi Membeli Sudah Motor Dengan Harga 4 Juta Ini Adalah Modalnya Sepeda Tersebut Dijual Dengan Harga 4 Juta 200 Ini Adalah Pendapatan Ya Tentukan Persentase Untungnya Jadi Untung Sama Dengan Pendapatan Dibagi Modal Sama Dengan Pendapatannya Adalah 4 Juta 200 Ribu Dikurangi Modalnya Adalah 4 Juta Ya Jadi Untungnya Persentase Untung Adalah Untung Dibagi Modal Kali 100 Persen Untungnya Berapa 200 Ribu Dibagi Modalnya Adalah 4 Juta Kali 100 Persen Nah Ini Nolnya Kita coret Dulu Ini Tiga Kita coret Dengan Ini Tiga Ini Dua Kita coret Dengan Ini Dua Ini Satu Kita coret Satu 20 Bagi Empat Berarti Lima Persen Ya Oke Disini Persentase Untungnya Adalah Empat Lima Persen Oke Rasanya Sudah Selesai Semua Ini Oke Untung Saja Ketahuan Tadi Ini Tadi Berarti Sampai Nomor Lapan Oke Ini Adalah Merupakan Kegiatan 6.1 Kita Kita Akan Lanjutkan Lagi Untuk 6.2 Mungkin Besok Jadi Tunggu Aja Jadi Pastikan Klik Like Subscribe And Share Lagi هي XL.0 Lagi